Rai, rai, rai Rai, rai Rai, rai Rai, rai Niko, ayo Niko Masih Niko Niko Mampu melakukan penyelamatan Yang sangat Bapak Ini dia Jepre Rai Timnas U19 Indonesia sudah berlatih di Surabaya sejak Rabu, tanggal 7 September tahun 2022. Sebelumnya, Timnas U19 Indonesia sudah melakukan pemusatan latihan di Jakarta selama lebih dari satu pekan pada tanggal 25 Agustus hingga awal September. Selama pemusatan latihan di Jakarta, Timnas U19 Indonesia juga sempat melakoni dua laga uji coba menghadapi Persis Solo U20 dan Persija Jakarta U18. Hasilnya, Timnas U19 Indonesia gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang 0-0 oleh Persis Solo U20 dan takluk 1-2 dari Persija Jakarta U18. Terkait persaingan di kualifikasi Piala Asia U20 2023, peluang Indonesia lolos dari grup F dan meraih tiket putaran final terbilang cukup terbuka terlebih karena berstatus Tuan Rumah. Total ada 15 tiket putaran final Piala Asia U20 2023 yang akan diperebutkan oleh 43 tim dari 10 grup pada babak kualifikasi kali ini, kualifikasi Piala Asia U20 2023, waktu persiapan terbatas, Sinta E Yong tak mau berandai-andai. Sebanyak 15 tiket putaran final kualifikasi Piala Asia U20 2023 itu diperuntukkan 10 juara grup dan 5 runner-up terbaik. Fakta itu membuat Timnas U19 Indonesia bisa dikatakan harus menjadi juara grup F untuk lolos ke putaran final Piala Asia U20 2023. sebab, jika melewati jalur runner-up terbaik, Timnas U19 Indonesia kemungkinan besar akan bersaing dengan banyak negara Timur Tengah yang tentunya lebih kuat. Dengan demikian, Timnas U19 Indonesia harus tancap gas sejak laga pertama grup F mengingat lawan terakhir mereka nanti adalah Vietnam. 3. Duong Nyiap Hoi secara khusus menyatakan bahwa tujuan Vietnam di kualifikasi Piala Asia U20 2023 adalah membungkam Indonesia, kualifikasi Piala Asia U20 2023, pengakuan jujur Sinta E Yong soal tiga lawan. Harus diakui bahwa menjadi tamu di Indonesia sangat sulit. Para pemain muda, Vietnam, harus menghadapi tekanan besar dari puluhan ribu supporter, kata Duong Nyiap Hoi dikutip dari The Tao 247. Kami juga harus menghadapi permainan fisik Timnas U20 Indonesia, itu pasti akan sulit, ucap Duong Nyiap Hoi. Timnas U20 Vietnam harus memiliki pendekatan cerdas dan masuk akal jika ingin menang, Saya percaya semua orang di Timnas U20 Vietnam memiliki rasa tanggung jawab dan keinginan untuk berkontribusi, ujar Duong Nyiap Hoi. Saya yakin Timnas U20 Vietnam mampu mencapai tujuan mengalahkan Indonesia di kandang mereka untuk lolos keputaran final Piala Asia U20 2023, tutur Duong Nyiap Hoi. Terkini, skuad Timnas U20 Vietnam sudah mendarat di Indonesia pada Senin, tanggal 12 September tahun 2022, dengan kekuatan 23 pemain. Kualifikasi Piala Asia U20 2023, bauta sedap di sekitar GBT teratasi. Vietnam mengusung misi membungkam Timnas U19 Indonesia asuhan Sinta Eyong pada kualifikasi Piala Asia U20 2023. Hal itu disampaikan oleh pimpinan atau kepala Timnas U20 Vietnam, Duong Nyiap Hoi. Menurut Duong Nyiap Hoi, Timnas U20 Vietnam wajib mengalahkan Indonesia jika ingin lolos keputaran final Piala Asia U20 2023. Timnas U19 Indonesia dan Vietnam memang akan bersaing langsung pada kualifikasi Piala Asia U20 2023 karena tergabung di grup F. Dua tim lain peserta grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023 adalah Hongkong dan Timor Leste. Timnas U19 Indonesia sedikit diuntungkan karena berstatus tuan rumah grup F kualifikasi Piala Asia 2023. Seluruh pertandingan grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023 nantinya akan dihelat di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, pada 14-18 September mendatang. Kualifikasi Piala Asia U20 2023, terungkap kelemahan terbesar rival Indonesia. Duong Nyiap Hoi mengakui bahwa tugas Timnas U20 Vietnam sangat berat karena harus menghadapi Indonesia yang berstatus tuan rumah. Secara khusus, Duong Nyiap Hoi menyorot animo supporter Indonesia yang sangat tinggi ketika skuad Garuda bermain. Duong Nyiap Hoi juga menilai tantangan Vietnam semakin berat karena Timnas U19 Indonesia asuhan Sinta Eyong selalu bermain mengandalkan kekuatan fisik. Meski demikian, Duong Nyiap Hoi sangat yakin Timnas U20 Vietnam mampu mengalahkan Indonesia pada kualifikasi Piala Asia U20 2020. Takut-takuti Timnas U20 Indonesia, cedera Ronaldo Kuateh digoreng media Vietnam. Cedera Ronaldo Kuateh menjadi bahan menarik bagi media Vietnam untuk menakut-nakuti Timnas U20 Indonesia menjelang kualifikasi Piala Asia U20 2023. Media Vietnam, Soha.vn, menyebut Garuda Nusantara ketar ketir akibat kabar buruk yang menimpa striker berusia 17 tahun itu. Saat mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2023, Indonesia mendapat kabar buruk karena striker nomor satu mereka Ronaldo Kuateh cedera, tulis media itu. Sinta Eyong, lanjutnya, kini pusing karena kualifikasi itu tinggal hitungan jari. Ronaldo harus sembuh dari cederanya dalam tempo 3 hari ke depan karena Indonesia akan memulai kualifikasi melawan Timor Leste tanggal 14 September. Jika belum sembuh dan ingin ikut menghadapi Vietnam, maka pemain itu memiliki waktu 4 hari lagi. Pertandingan Timnas U20 Indonesia vs Vietnam diprediksi menjadi laga penentuan tiket lolos keputaran final Piala Asia U20 2023. Pertandingan tersebut akan berlangsung pada tanggal 18 September tahun 2022. Media Vietnam itu sangat yakin, satu-satunya lawan terberat untuk anak-anak Asuddin denam adalah Indonesia. Pasalnya, Hong Kong, meski kuat di level senior, tetapi untuk level junior bukanlah lawan yang berat. Di kualifikasi Piala Asia U20 ini Hong Kong dan Timor Leste hanya akan menjadi tim pembuka jalan, tulisnya. Hong Kong tidak mengikuti turnamen untuk bersaing dalam 2 tahun terakhir. Bahkan, pelatih Hong Kong mengatakan kualifikasi Piala Asia U20 2023 hanya untuk mencari pengalaman bermain saja. Terima kasih telah menonton!